PASAR BARU PAUH Kedokteran Universitas Andalas mengeluarkan hasil uji usap terhadap guru yang bersangkutan Menurut Kepala SMP10, dua orang gurunya itu tak mempunyai gejala yang mencurigakan Hanya saja, pada Sabtu pekan lalu, kedua guru itu mempunyai panas tubuh yang tinggi dan hasil uji usapnya ternyata positif COVID-19 Sebelum menutup operasional sekolah, pemerintah padang mengerahkan 4 puskesmas untuk melakukan uji usap kepada seluruh guru pegawai tetap usaha dan ratusan murid SMP10 Uji usap ini berlangsung selama dua hari dan berakhir selasa petang Operasional sekolah akan dilaksanakan seperti sedia kala tergantung dari hasil uji usap dan perintah Kepala Dinas Pendidikan Padang Dinas Kehidatan mengerahkan 4 puskesmas untuk melakukan swab di sekolah kita ini Yang di swab itu seluruh guru, pegawai, kemudian termasuk seluruh siswa Riwayatnya, ya aktivitas mereka seperti biasa mengajar Tetapi ketika di hari terakhir itu, beliau yang dua itu panasnya terlalu tinggi Jadi kami memberikan arahan supaya di swab, ternyata hasil swab positif Saat murid dan guru melakukan uji usap, BPBD Padang menyemprot disinfektan seluruh sudut-sudut sekolah Yang bertujuan untuk mensterilkan SMP10 Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh tujuh orang petugas BPBD Padang Selama operasional sekolah ditutup, maka proses belajar dan mengajar di SMP Negeri 10 dilaksanakan secara daring Alfie melaporkan dari Padang